Menyikapi peristiwa ledakan akibat bahan petasan atau mercon yang terjadi di Kabupaten Magelang dan mengakibatkan satu korban meninggal dunia, Direktorat Reserse Kriminal Umum Porda Jawa Tengah menghimbau kepada masyarakat tidak bermain petasan. Dan bagi pedagang kembang api juga dihimbau untuk tidak menjual petasan tanpa izin. Selain berbahaya, ancaman menggunakan, membawa, dan menyimpan bahan peledak sangat berat. Yang kesangkutan keterangan dari istrinya, sebelum saat terjadian naik ke lantai dua, kemudian terjadi pedagang tersebut. Saat ini tiga orang sudah kita rujuk ke rumah sakit terdekat, ada luka-luka. Untuk korban meninggal, tadi sudah kita bawa ke rumah sakit untuk mutilan. Saat ini jangan laksanakan waktu TKP lanjutan. Yang luka itu kuat? Yang luka tadi ada tetangga kanan-kiri rumah. Polda Jawa Tengah telah melakukan langkah antisipasi dengan melakukan penggebekan tempat penjualan bubuk mercon di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.